Dalam rangka menjalankan atribut Grand Community dalam perwujudan kota hijau di P2KH, Direktur Bina Penataan Bangunan adakan kegiatan Lokalatih Forum Komunitas Hijau 2016 di Hotel De Alana Surakarta, Jawa Tengah. Sebanyak 22 kota kabupaten dipasilitasi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, namun dalam penyelenggaraan Lokalatih FKH 2016 ini, hanya 10 forum komunitas hijau kabupaten kota yang dapat mengikuti kegiatan. Kesepuluh kota kabupaten yang terpilih diantaranya forum komunitas hijau Gogrin Bastari perwakilan dari Kabupaten Tapin, FKH Kota Sabang, FKH Kabupaten Darmas Raya, Kabupaten Tebu, FKH Kota Bengklu, Palembang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan FKH Kota Bima. Penyaringan peserta berdasarkan pada keaktifan kegiatan FKH dan komitmen masing-masing peserta di kota kabupaten masing-masing. Aina selaku perwakilan dari komunitas hijau Gogrin Bastari mengatakan, sangat bersyukur karena sudah bisa terpilih untuk mengikuti kegiatan Lokalatih di Surakarta. Ia juga menambahkan, dalam pelatihan ini banyak sekali ilmu yang didapat mengenai pengembangan kota. Ia berharap nantinya bisa menambah ilmu dan wawasan mengenai pengembangan kota yang ada di Kabupaten Tapin, sehingga setelah selesai kegiatan Lokalatih ini, mereka dapat menerapkannya di Kabupaten Tapin. Lebih jauh, ia juga sangat berharap kepada seluruh SKPD di Kabupaten Tapin, agar nantinya bisa menjadi metra kerja untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tapin yang lebih jauh dan lebih baik lagi. Alhamdulillah kami dari FKH Gogrin Bastari, terima kasih banyak kepada FKH Komunitas Hijau yang ada di Surakarta. Suka dukanya di sini banyak kami dapat, semoga kedepannya kami bisa menambah wawasan dan bisa menambah pengetahuan lebih banyak di sini. Insya Allah kami akan mengembangkan apa yang ilmu yang kami dapat di sini untuk Kabupaten yang kami cintai. Harapan ke depan kami, semoga kami balik dari Surakarta ini, mendapat dukungan dan berperan aktifnya SKPD-SKPD yang terkait di Kabupaten Tapin, untuk membuat Tapin yang lebih baik dan lebih hijau. Pada lokal latih pertama ini, peserta mendapatkan materi mengenai pemetaan komunitas terkait dengan identifikasi permasalahan kota, pemetaan dan pengumpulan informasi, serta bagaimana cara pengumpulkan data. Selain penyampaian materi oleh fasilitator, peserta lokal latih juga melakukan pemetaan lapangan di Kelurahan Sondakan, Surakarta, sehingga dapat langsung mempraktikan pembelajaran yang mereka dapatkan selama di dalam kelas. Adapun kegiatan lokal latih ini, akan dilakukan secara serial selama 2 bulan dengan 3 kali pertemuan, dengan pokok bahasan yang berbeda pada setiap pertemuannya. Tim Liputan, Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!